Intro Viral sebuah video pengunjung kebun binatang hambuskan uap vapor ke seekor monyet Pekan ini Menteri Dalam Negeri temui Kepala Desa dan Camat Sejatim Menteri Pendidikan dan Kebudayaan bicara mengenai wacana pengembalian SMA-SMK ke kota kabupaten Menikmati sensasi kopi tanpa ampas Halo selamat pagi saudara, Kompas Soekan kembali hadir menyapa anda Selain ketiga sorotan tadi, sejumlah sorotan lainnya selama pekan ini dari wilayah Malang Raya Telah kami siapkan untuk anda hari ini Bersama saya Putri Rizkyan Dan saya Hani Larasati Inilah Kompas Malang Sepekat di Kompas TV Independem Terpercaya Intro Saudara kita awali sorotan pertama dari Kota Batu Media sosial Instagram diramaikan dengan sebuah video seorang pengunjung Secret Zoo Jatimpak 2 Kota Batu yang menghempuskan uap vape ke seekor monyet Video tersebut mendadak viral dan mendapat kecaman dari warganet Dalam video berdurasi 14 detik tersebut terlihat seorang pengunjung Jatimpak 2 yakni David menghempuskan uap rokok elektrik atau vapor ke seekor monyet Video diunggah oleh akun Instagram Doni Herdaru yang didapat dari akun Agnesia Christy pada minggu sore Video yang beredar tersebut langsung viral Banyak warganet yang menyayangkan bahkan mengecam aksi David tersebut Sementara itu pengelola Jatimpak 2 mengaku saat ini monyet jenis red tailed gunan asal Afrika menjalani masa karantina dan observasi Atas kejadian tersebut, pihak pengelola juga akan lebih ketat dalam melakukan pengawasan terhadap pengunjung dan berharap kejadian serupa tidak terulang Untuk kedepannya kita akan memberikan suatu informasi kepada informasi yang ini untuk pengunjung yang disatimpak, untuk lebih secontrolan memberikan hewan makan memang kepada hewan di kanak-kanak yang tidak berbelikan, mengambil sampah Kita akan tambahin, sebaiknya merokok pada tempat yang sudah disediakan oleh penduduk masing-masing Khususnya Bantu Secret Zoo Sementara itu, usai videonya viral David pelaku yang menghempuskan uap vapor kemonyet mengakui kesalahannya Dirinya juga mengaku bahwa perbuatannya tersebut dilakukan karena iseng Dari lubuk hati terdolong saya Saya sangat menyesali perbuatan tersebut Serta mohon maaf yang sebesar-besarnya Pada pihak manajemen Bantu Secret Zoo Dan masyarakat pada umumnya Saya juga menyatakan tidak akan mengulangi perbuatan yang sama dan sejenis Terhadap hewan atau satwa yang lainnya Demikian permohonan maaf ini Saya buat dengan sepuluh kesadaran dan segala kerendahan hati Dan sekali lagi saya mohon maaf kepada pihak Bantu Secret Zoo Dan masyarakat Terima kasih atas semua perhatian yang sekiranya ini telah menjadi pelajaran juga bagi saya Sebagai bentuk permintaan maafnya tersebut David juga membuat surat pernyataan bermaterai Dan tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut Tim Liputan Kompas TV Batu, Jawa Timur Saudara kita beralih ke sorotan lainnya Masuknya paham radikal di perguruan tinggi Diakui oleh Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Pihak perguruan tinggi pun diajak untuk ikut memerangi paham ini Agar tidak semakin luas Dalam seminar pencegahan paham radikal di Universitas Brawijaya Malang Direktur BNPT mengakui bahwa radikalisme sudah masuk perguruan tinggi Utamanya perguruan tinggi negeri Bahkan pelaku teror bom yang terjadi di sejumlah tempat Juga banyak yang merupakan mahasiswa Mirisnya bahkan ada juga Kelompok yang melakukan latihan di lingkungan perguruan tinggi Tanpa diketahui oleh pihak perguruan tinggi BNPT pun meminta Paham radikal yang sudah menyebar luas ini harus dicegah Berdasarkan hasil riset oleh INSEP pada tahun 2012 Motif aksi teror sendiri yang paling besar 45,5% Didominasi oleh motif ideologi agama Kejegahan Bersama-sama di kampung Pihak PNPT ini hanya menganterin saja Nanti setelah itu biar Biar teman-teman di universitas sendiri yang melakukan Karena kami tidak punya Tidak punya apa Sumber daya manusia yang cukup untuk melakukan Jadi kita semua Kampung tanggal berapa jurni Kan sudah dikumpulkan sama Pak Kita bersekusi Semua rektor bersepakat Bahwa kita menangkan Hamli menambahkan Ada beberapa strategi penanggulangan radikalisme di perguruan tinggi Di antaranya menanamkan wawasan kebangsaan dan bela negara Anti-radikalisme Anti-terorisme Kedalam mata kuliah berkehidupan bermasyarakat Hilda Nusantara Kompas TV Malang Jawa Timur Sudah kita beralih ke informasi lainnya Terkait jelang pemilihan presiden Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan Belum tahu menjawab siapa Capres dan Cawapres Yang akan diusungkan dalam pil pres mendatang Menurut Zulkifli Hasan PAN akan menentukan nama Capres dan Cawapres Melalui rekernas pada pekan depan di Jakarta Ditemui usai memberi sosialisasi empat pilar pada muktamar ke-18 Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Universitas Muhammadiyah Malang Zulkifli mengatakan saat ini sudah ada dua calon kuat Capres Yakni Jokowi Dodo dan Prabowo Namun saat ditanya nama Cawapres Zulkifli menjawab semua akan dipilih oleh Capres Zulkifli menambahkan PAN akan menentukan arah politik Dalam pil pres dan mengumumkan nama Capres dan Cawapres Melalui rekernas Rekernas Partai Amanat Nasional akan digelar di Jakarta Pada 6 hingga 7 Agustus nanti Itu satu kehormatan Kan nanti gini ya Pada akhirnya PAN akan memutuskan Ya Capres, Cawapres Yaitu tanggal 7 Atau tanggal 6 atau tanggal 7 Rekernas Nah nanti teman-teman bisa ikut Jadi PAN akan memutuskan Capres dan Cawapresnya Finalnya itu pada Rekernas tanggal 6 atau 7 Agustus di Jakarta Zulkifli menambahkan wajar jika semua partai koalisi Menyodorkan nama Cawapres Namun keputusan akhir ada di tangan Capres Tim Liputan Kompas TV Malang, Jawa Timur Menteri Dalam Negeri temui Kepala Desa dan Camat Sejatim Menteri Pendidikan dan Kebudayaan bicara mengenai wacana pengembalian SMA-SMK ke kota Kabupaten Usai jadah berikut tetap di Kompas Malang, Sepekan Di Kompas TV, independen terpercaya Menteri Dalam Negeri temui Kompas TV Malang, Jawa Timur